Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi Masih bersama saya Muhammad Erfan Di channel bahaji.com Kita masih melanjutkan Tutorial pemrograman web Menggunakan teknik PDO dan MySQL Dengan bahasa yang natif ya Yang tanpa framework Baik Di video sebelumnya kita sudah Menghapus data Dari satu tabel sampai dengan Tiga tabel sekaligus Nah selanjutnya di video ini kita akan bahas Bagaimana caranya menambah data Sebelumnya kita lihat dulu kemarin ya Seperti ini Baik ini adalah aplikasi kita Maunya nanti ya jenis Diklik gitu lalu ada tambah jenis Ketika tambah jenis di klik Dia akan membuka POM untuk menambah data Ada tombol tambahnya Lalu setelah di klik tambah Dia akan kembali ke sini ya Tapi sebelum ke sini Sebetulnya dia nyimpan dulu Nyimpan dulunya di file Setnya ya lalu Dilemparkan ke sini Nah konsepnya seperti apa Kita kembali ke sini ya Jadi jenis jenis Jadi jenis nanti ketika Form untuk edit Sorry Form untuk tambahnya kita buat jenis add Lalu dari situ kalau tombol tambah di klik Dia akan dibawa ke jenis shape Ya gitu ya Lalu setelah disimpan Dikembalikan lagi ke halaman jenis Kayak gitu ya Maka kita perlu formatnya ya Seperti ini Ini textnya yang ini aja yang berubah nanti ya Ya kita buka dulu filenya ya File jenis Kayak seperti ini Lalu ini di save as ya Di save as menjadi Jenis Underscores add Ya Add Oke sudah Lalu Saya hapus yang ini Oke langsung sampai sini ya Nah kemudian ini juga Sampai tbody nya saya hapus Ini isinya dihapus juga Termasuk yang ini Jadi hanya seperti ini Oke sementara seperti ini ya Lalu ini kita perbaiki Jadi tambah jenis Lalu nanti dikembalikan ke jenis Kembalikan ke jenis Disini textnya Kembali gitu ya Artinya batal Apa namanya Batal untuk menambah data gitu ya Jadi kembali ke jenis lagi Nah selanjutnya Disini Saya masukkan saja Nama jenis Misalnya gitu ya Ini textnya Disini Saya masukkan Sebuah tag Inputan ya Input Input Tipenya Type nya adalah text Lalu Kasih name ya Name ini nanti akan dikirim Jenis Underscores nama Ini disesuaikan saja Supaya enak dengan nama Yang ada di field database ya Coba kita lihat Bener gak App inventaris Jenis ya Jenis nama ya kan ya Dah Jenis nama Nah disini Tambahin dulu Di atas ini ya Disini ada Form untuk mengirim Kita perlu Letak form ya Form Formulir ya Methodnya Adalah Post Seperti ini Nah lalu Action nya File yang akan dituju Kalau tombol disimpan Nanti tombol di klik Yaitu menuju ke Jenis Underscores Save Titik php Nah sesuai dengan Yang kita lihat disini tadi Dari add Dia bawa ke save Nanti balik kesini lagi Oke ya Seperti ini Nah di bawahnya Ditutup Slash Form Oke ya Ini saya rapikan dulu Saya Manjuin gini ya Biar enak Kelihatan Nah ini sudah Kalau kita lihat Tampilannya Kesini ya Kalau klik tambah Ini udah disimpan tadi ya Nah ini ada Ada tempat ngisi Ini disini ya Nah Cuman tombolnya belum ada nih Kita tambahin dulu Tombolnya tuh Ini aja di blok Ya Sorry ini tambahin Tab dulu gini Nah Lalu ini di Duplikat saja Di ctrl d Kalau pakai Note 5 plus plus ya Nah ini di kosongin Lalu yang bawah ini Input Tipenya Adalah Submit Hati-hati Jangan salah Jangan sambit Ya Nah Bukan pakai name Kita gak pakai name Tapi value ya Value itu Buat nulisin Text Di tombolnya Yaitu gini Nah Saya save lagi Jadi ada isian Di bawahnya ada tombol ya Kita lihat Seperti ini di refresh Nah udah ada ya Jadi ketika Nama jenis ini diisi disini Lalu di klik tambah Dia akan dibawa ke halaman Jenis save Tadi sesuai dengan yang ada disini Nah selanjutnya Kita perlu untuk Membuat file jenis save nya Nah kita ambilkan dari delete nya aja ya Jenis delete ini kita buka dulu Lalu ini di save as Save as Dulu Menjadi jenis Save Ini ya Saya simpan Nah ini dihapus aja dulu Sampai sini deh dihapus ya Nah gini Sekarang ini ambil data Bener ya Tapi saya kasih nama JN Ya jenis nama Nah metodnya kan tadi post ya Kalau disini Metodnya kan post Maka disini nangkapnya harus pakai post Tapi huruf besar yang disini Nah yang ditangkap apa Yang di dalam sini Kita perhatikan nam nya Nah ini ya Ada jenis nama Maka pakai yang jenis nama ini Nah jenis underscore nama Ini harus sama persis tulisannya Kalau ada besar kecil dan segala macam Dia berbeda ya Lalu ini Kita kasih keterangan Simpan Ini jadikan key aja ya Biar enak Nah seperti ini Koneksi Prepare Perintahnya bukan ini Tetapi Insert Into Nah nama tabelnya adalah tabel jenis Ya Kemudian value nya Nah seperti ini ya Ini ada dua cara Kalau dengan cara seperti ini Maka kita harus menyebutkan di dalam value ini Misalnya Apa namanya Field nya ada dua Maka kita sebutkan ada dua juga disitu ya Nah karena kita hanya menambah Namanya saja Sesuai dengan database ini ya Karena kan yang jenis id ini kan auto increment Jadi gak usah kita isi Dia akan otomatis terisi angkanya Nah yang penting kita isikan hanya ini Berarti Kita spesifik saja yang ini ya Nah spesifik dimana disini ya Jenis Dalam kurung Namanya apa Yaitu field nya adalah jenis nama Nah sekarang Ini kita aliasin aja nih Yang jn Ini misalnya jn juga ya Ini kita pakai alias misalnya jn Seperti ini Lalu untuk bin param nya Ini jn Lalu yang disini Hasil tangkapan dari post tadi Yaitu yang ini Yang dollar jn Oke Kemudian bisa dipahami ya Jadi jn ini akan masuk ke alias ini Dialiaskan dengan jn Jn itu dibawa kesini Disimpan Ya Nah kalau yang saya sebutkan yang tadi ya Kalau misalnya hanya menyebutkan nama tabel seperti ini Maka secara otomatis disini juga harus ditambah id Nah harus kayak gini ya Jadi kita sebutin semuanya Nah itu agak repot ya Kalau misalnya yang kita entry kan hanya beberapa aja Maka saya pakai yang seperti ini saja Disini disebutkan nama field nya Ya jenis nama Seperti itu Baik Saya save dulu ya Lalu kita Periksa Tadi disini metodenya post Lalu tujuannya kan kesini Name nya jenis nama Oke ya Saya kesini Ini jenis nama Metodenya post Ya file nya jenis save Lalu disini Insert into Masukkan lah bahasa kita Masukkan ke dalam tabel jenis Pada field jenis nama Apa isinya Value nya adalah Ya 10 menit lagi waktunya Sobat asar ya Nah Diwakili dialiaskan dengan Jn ini Jn itu apa Isinya Yaitu dollar jen yang dikirim melalui post ini tadi Paham ya Mudah-mudahan bisa dipahami lah Baik Saya sudah saya save Saya kembali kesini Ketampilan ini Saya kembali dulu Biar dari awal ya Tambah jenis Lalu saya pilih disini Misalnya Apa ya Jam dinding misalnya Jam dinding ya Lalu saya klik tambah Dia akan dibawa ke jenis save Tapi karena tidak menampilkan apa-apa Langsung eksekusi Nanti langsung ditampilkan ke jenis lagi Saya klik tambah Save Oke Pertambah ya Ini ada jam dinding Oke Seperti itu Jadi dia berhasil masuk Kemudian kita coba lagi Tambah Lalu disini lampu misalnya ya Saya klik tambah Oke Langsung kembali ke file jenis ya Nah ini ada lampu ya Database-nya masuk nggak Pasti masuk lah ya Kita select data Nah ini ada jam dinding Ada lampu gitu ya Baik Nah ini adalah untuk menambah data Jenis ya Nah Karena ada yang mirip ya Yaitu dengan Ruangan 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 walaupun ada status gitu ya Nah ini Ini agak mirip Jadi kita bisa kerjakan langsung Untuk Menambah datanya ya Menambah data ruangan Yuk kita langsung aja yuk Kita langsung saja Tampilannya ke ruangan ya Ke ruangan Seperti ini Berarti ada Tambah ruangan ini Ruangan add ya Nah kita buka file ini aja Kita save as aja Jenis add Ini kita save as menjadi ruangan add Ruangan add Oke saya save dulu ya Lalu ini sesuaikan nih Bukan tambah jenis Tapi tambah Ruangan Kemudian Linknya menuju ke ruangan titik php Textnya kembali tetap Metodnya tetap post ya teman-teman Nah ini Menjadi ruangan save Menjadi ruangan save Lalu disini Nama ruangan apa-apa ya Lihat tabelnya Nama ruangan sama status Oke Sini Nama ruangan Nah sesuaikan dulu ya Ini jenis nama Bukan jenis nama Tapi ruangan nama tadi ya Ruangan nama Terus Nah karena dia ada tambahan status ya Ini kita blok ya Kita duplikat lagi ke bawah sini Lalu disini status Ruangan Kita bikinkan dua buah Yaitu menggunakan radio button ya Tipenya radio Tipenya radio Namanya ruangan status Ya ini ada tambahan ya Value nya Nah ini sama dengan Apa disini 0 dan 1 ya Di tabelnya 0 dan 1 Oke ya Nah 0 dan 1 Ini Untuk yang pertama ya 1 Eh 0 0 disini Keterangannya Tidak Digunakan Gitu kah Cek dulu Oh ya Tidak digunakan ya Kalau dia 0 Lalu Lalu Bikinkan lagi satu Duplikat aja yang ini Teng ke bawahnya Namanya tetap sama Value nya yang berbeda Sekarang 1 Ya Digunakan Oke Seperti itu ya Saya save dulu Nah Lalu Saya buka halaman ininya Tambah ruangan nya Nah Sudah ada ya Nah ini ada isian Terus disini ada Radio button Yang hanya bisa dipilih salah satu Tidak digunakan Atau digunakan Lalu nanti klik tambah ya Ada yang ketinggalan ya Yaitu bahwa kita Supaya dia Tidak ada yang kosong Ini harus diisi semua Jadi kalau masih belum diisi Kalau di klik tambah Dia gak bisa Gitu ya Nah ini kita tambahkan aja disini Disini ya Untuk nama ruangan ini Ditambahkan sini Required Nah required Nah seperti itu Ini juga sama Disini di belakangnya Required Nah yang ini juga sama Required Nah seperti itu ya Yang untuk jenis tadi Lupa ya Tambahin aja deh sekalian Buka dulu Supaya nanti gak lupa ya Nah disini tambah required Karena sebelumnya tadi Kalau dia kosong Dia tetap bisa tuh Kesimpan Ya Tapi data kosong Yang kesimpan Nah sudah seperti ini ya Ini untuk Tambah Ruangan Jadi ada nama ruangan Yang di inputkan disini Namanya Name nya Ruangan nama Kemudian yang untuk Status ruangannya Ini sama ya Soalnya kalau dibedain Nanti dia kepilih dua-duanya Jadi ini harus sama Supaya dia bisa kepilih Hanya salah satu saja Baik Metodnya juga pause Kita ke jenis Set sekarang Yang tadi kita set as lagi Ini menjadi ruangan Set Berarti ya Ruangan Set Jangan sampai Salah ya Jangan sampai Tidak disep as Nanti Kacau semuanya Set Yang jenis add tadi Saya tutup aja ya Sekarang disini kita Positifnya Ambil data Namanya yang pertama adalah Ruangan nama kan ya Nah ruangan nama tuh Kita singkat dengan RN Lalu ada satu lagi tuh tadi Ini di duplikat saja Ruangan status kan ya Ruangan status kita bikin RS gitu Ruangan Status Periksa lagi ya Ini dari mana Dapatnya Ini dari mana Dapatnya Lalu kesini Disimpan Insert into Ruangan Nah ini sama dengan yang sebelumnya Karena kita tidak mengisi jenis Apa namanya Tidak mengisi id Maka kita Sebutkan aja Namanya disini ya Ini ada dua ya Ruangan status Ini urutannya Nanti sesuaikan ya Ini ruangan nama Koma Titik 2 Ruangan status Jadi gini Ini kan field yang pertama nih Maka Padanannya Temannya sama ini Nah ruangan status Ini adalah yang kedua kan Setelah koma Maka dia kesini larinya Gitu ya Lanjut Kesini kita duplikat lagi Ini tadi Ruangan nama RN Ini juga variable nya RN Ini Ruangan status ya RS ya Ruangan status Disini RS Juga Nah ini bukan ke jenis Tapi ke ruangan Jadi setelah disimpan Langsung lempar ke File ruangan Jadi di video ini Kita buat nambah ini dulu ya Buat nambah data aja dulu ya Nambah data Untuk Data Apa nih Jenis sama ruangan ya Oke Ini saya save dulu Sudah ya Lalu saya kembali ke sini Saya mulai dari awal aja Dari ruangan Tambah ruangan Ruangannya ruangan apa nih Misalnya Kelas Kelas Bersama Misalnya gitu ya Dan ini digunakan Lalu saya klik disini Saya klik tambah Nah kembali ke sini ya Ini kelas bersama Digunakan Sekarang tambah lagi Misalnya Auditorium Auditorium Misalnya gitu ya Nah ini tidak digunakan Saya klik tidak digunakan Klik tambah ya Oke Nah ini tidak digunakan Oke Sudah berhasil ya Untuk Menambahkan data Jenis dan juga data ruangan Ya Ada berapa lagi ya Barang Kalau barang Nama Keterangan Kemudian Jenis ID Ini Bisa ya Kita inikan Oh enggak Nanti ya Di video selanjutnya saja Itu barengan sama yang Untuk data inventaris ya Baik Saya kira itu dulu Video kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat ya Bisa dipraktekan Mudah-mudahan Dan bisa dipahami Penjelasan saya Kita di video kali ini Adalah menambah Data Jenis dan juga Data ruangan Di video selanjutnya Kita bahas tentang Bagaimana caranya Menambah Data barang Dan juga data inventaris Karena dia berhubungan Dengan tabel yang lain ya Baik Silahkan di share video ini Kepada teman-teman yang lain Mudah-mudahan bermanfaat Dan itu jadi Amal jariah Buat kita semuanya Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya